Warga Dusun Wonomulyo, Desa Geni Langit, Magetan merayakan galungan. Namun bukan galungan seperti kegiatan keagamaan, akan tetapi memperingati Haul Ki Hajar Wonokoso, pendiri dusun tersebut. Senin malam bertepatan dengan Selasa Wage menjadi hari istimewa bagi Warga Dusun Wonomulyo, Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Karena hari itu bertepatan dengan Haul Ki Hajar Wonokoso, pendiri atau pembabat alas Dusun Wonomulyo. Warga sekitar merayakan Haul tersebut dengan melakukan prosesi acara yang diberi nama galungan karena perayaan Haul bertepatan dengan wuku galungan. Dengan berjalan kaki dari rumah, tumpeng nasi jagung, gula merah, kelapa, dan pisang diarak menuju makam Ki Hajar Wonokoso yang berada di bawah bukit. Diiringi musik tradisional tongkling, Kas Wonomulyo, masing-masing warga juga membawa pisang, gula merah, dan kelapa. Gula merah dan kelapa sebagai simbol darah merah dan darah putih. Ini bawa sesembahan. Ini ada kelapa, gula merah, pisang, kembang, sama kemenyan. Buat di bawah persembahan ke rumah yang Wonokoso setiap hari galungan. Jadi setiap harga harus membawa itu bu ya? Iya. Galungan Wonomulyo ini selalu berkepatan dengan wuku galungan hari Selosowaji. Itu adalah hari Haul Ki Hajar Wonokoso. Beliau adalah orang yang pertama kali bersama dengan pengikutnya membabat alas belantara. Sehingga karena beliau terjadilah dusun Wonomulyo sehingga sekarang terjadi banyak keturunan-keturunan beliau. Sebenarnya galungan yang di Wonomulyo ini bisa dibilang simbol dari Pancasila. Sangat kebenekaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena galungan Wonomulyo ini dihadiri, diikuti oleh seluruh warga dusun Wonomulyo. Baik itu yang beragama muslim, beragama bunda, hindu, bahkan ada yang kepercayaan juga. Intinya adalah ini hal kita bersama memperingati hari lahir dan fafatnya di Hajar Wonokoso. Sesampainya di makam, warga nyekar dan membacakan doa untuk sang pendiri dusun Wonomulyo. Mereka juga makan bersama nasi jagung, saling bertukar pisang dan kelapa yang mereka bawa. Kebersamaan dalam galungan tanpa memandang agama atau kepercayaan.